. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menggelar acara bimbingan teknis petani komoditas Kedelai Sayur Edama Mediaola Gedung Aryalaka, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Acara dibuka oleh Kepala BB Biogen yang diwakili oleh Ida Noviatri Orbani selaku Kepala Bagian Tata Usaha B. Turut hadir pula Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur yang diwakili Dandan Hendayana selaku Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Irfan Handriyadi selaku Subkoordinator AKB, dan Masumah selaku Subkoordinator Kerja Sama BB Biogen. Varietas Unggul Baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian melalui BB Biogen sebanyak 23 varietas, terdiri dari padi, kedelai, sorghum, cabai, jeruk, kedelai sayur, dan rumput gajah, terang ida dalam sambutannya. Nur Aziza selaku Koordinator Program dan Evaluasi BB Biogen turut menjelaskan tujuan diselenggarakannya BIMTEK Petani. BIMTEK ini diselenggarakan dalam rangka mendiseminasikan varietas unggul baru yang telah dihasilkan. Oleh karenanya, para petani diharapkan dapat bertambah wawasan serta minatnya untuk memajukan pertanian di Kabupaten Cianjur, khususnya komoditas edamame, tutur Nur Aziza. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Dandan Hendayana, menyambut baik acara yang difasilitasi oleh BB Biogen. Dengan komunitas edamame, ini menjadi sebuah alternatif peluang atau usaha petani yang bersifat menyentuh aspek bisnisnya. Kenapa? Karena bukan katadori tanaman pokok gitu ya, tanaman pangan pokok, tetapi memiliki nilai tambah komersialnya lumayan. Dan oleh kami itu, ini menjadi sebuah pilihan bagi kami untuk dijadikan sebagai bentuk program nanti ke depan agar bisa berselaras atau jalan berdampingan dengan program AKB yang lain. Yang saya harapkan dan saya bayangkan nanti di bintek ini, maka diberikan semacam penguatan-penguatan dalam hal informasi, kemudian juga tata cara, kemudian bagaimana nanti tata kelolak dalam budaya edamame yang efisien dan efektif. Sehingga apa yang diharapkan kita bersama tentang edamame ini khususnya, ini bisa berhasil dan sesuai dengan tujuan yang kita berhasil. Acara selanjutnya adalah paparan dari Kartono sebagai narasumber dalam acara BIMTEK ini. Kartono memaparkan teknik budidaya kedelai sayur edamame biom aks. Usai acara, dilakukan serah terima benih 10 kg edamame biom aks 1 dan 10 bungkus cabai biokarpa agrihorti label kuning kepada dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ketahanan pangan. Penyerahan benih ini merupakan langkah awal diseminasi edamame biom aks 1 di Kabupaten Cianjur, sehingga perlu pengawalan dan pendampingan dari PPL agar informasi mulai benih tersebut ditanam sampai panen dapat terdokumentasi. Salah satu petani edamame menjelaskan bahwasannya telah berhasil menanam kedelai edamame biom aks 1 dengan hasil yang bagus. Alhamdulillah, kami sudah mencoba untuk membudidayakan edamame, terutama dari varitas biom aks 1 dan biom aks 2 yang dihasilkan oleh BB Biogen Bogor, dengan hasil yang cukup bagus, dengan tanaman yang cukup penampakan fisik juga cukup bagus, tinggi, dan produksinya juga tinggi. Sebagai informasi, peserta yang mengikuti BIMTEK sebanyak 60 orang terdiri dari 50 petani dan 10 penyuluh pertanian lapangan. Para peserta tersebut berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Kecamatan Ciranjang, Karang Tengah, Haurwangi, Sukaluyu, Gekbrong, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Cugenang, hingga Cibeber. Pertanyaan, Haurwangi, Kecamatan!